Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini Di video kali ini saya akan mengecat SpinX Seperti biasa bodinya dari merek Image Oke, ini sudah saya cat dasar seperti biasa Warna putih dahulu ya Kemudian kita beri detail warna pada kanopi dan lampu depan Warnanya yaitu warna silver agak chrome ya Untuk kanopinya, kemudian untuk lampunya Oke, seperti biasa langsung kita masking Menggunakan Oracle 651 Jika teman-teman berminat membeli Oracle 651-nya Di link deskripsi sudah saya sediakan link pembeliannya ya Oke, kemudian gunakan korek api gas Untuk membantu dalam menekuk Oracle 651-nya Setelah kanopi sudah, sekarang bagian lampu depannya Kanan dan kiri Oke, ya langsung kita ke proses pengecatan warna hitam Oke, ini adalah bagian atau detail yang kita beri warna hitam Ada pada kanopi, kemudian pada ventilasi udara Yang ada di kiri dan kanan kanopi sebelah belakang ya Dari bagian belakang bodi Oke, kita buka Kemudian kita masking lagi kanopinya Seperti ini Warna hitam tadi itu untuk memberikan list hitam pada pinggiran kanopi Nanti hasil akhirnya bisa Atau jika sobat perhatikan tadi di awal video Disitu ada list warna hitam dan silver Jadi itu seperti list kayak tralis gitu ya Atau frame Oke, langsung ke proses masking lagi Bagian ventilasinya yang tadi kita detailing warna hitam tadi Kita tutup menggunakan masking tape Oke, seperti ini Jadi ini warna hitamnya akan tercover Ya, langsung kita ke pengecatan selanjutnya Yaitu warna putih Kenapa warna putih? Seperti biasa pada video-video sebelumnya juga saya jelaskan Karena kita akan memberikan warna terang Seperti warna yellow chrome ini Jadi kita harus dasari dengan warna putih Agar warna kuningnya terlihat terang atau menyala Oke, disini ada efek gradasi Jadi saya juga akan membuat efek gradasi Setelah warna kuning ini Dan kebetulan ini sudah jadi Saya tidak tunjukkan proses airbrushnya ya Jadi ini adalah bagian orange Warna orange yang saya beri efek gradasi ya Maksudnya warna kuningnya saya beri efek orange seperti ini Jadi ini bagian-bagian yang harus diberi warna orange Sebagai efek gradasi nantinya Oke, langsung kita tutup menggunakan oracle Seperti ini Ini merupakan listrik ya Kalau di spinx-nya ini detail striping listrik Atau petir mungkin Ya bisa disebut listrik juga petir listrik Kayak PLN aja ya Oke, ini untuk list atau pinggiran warna hitamnya Jadi yang tertutup oracle ini Atau yang tertutup mal ini Nanti akan menjadi warna kuning ya Kemudian di pinggirannya warna kuning Nanti ada warna hitam Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah Pengecatan warna hitam Untuk list warna hitam di luar dari warna kuningnya Oke, ini yang sudah tercat semua Untuk detail warna list hitamnya ya Kemudian langkah selanjutnya yaitu unmasking Bagian yang paling kita sukai Oke, jadi seperti ini Gradasinya sudah kelihatan ya Untuk maskingan pertama Jadi ini proses Apa ya Maskingan pertama untuk petirnya ya Atau listriknya Kita bilang petir aja ya Striping petirnya Jadi ini masking yang pertama Jadi untuk melindungi warna kuningnya Oke, kita unmasking semua stripingnya Jadi sudah terlihat ya teman-teman Untuk efek gradasinya Antara warna kuning Chrome dengan Orange Seperti ini Jadi sebenarnya cuma main kira-kira aja sih Dimana peletakannya Kita mirip-miripin aja sama ini Kit aslinya Jadi ya Nggak 100% persis Kita cuma kira-kira aja Oke, ini dia Bagian samping kanopi Jadi asik banget teman-teman Untuk melepas masking tape ini Kita bisa menikmati Proses melepasnya Dan juga sekaligus Menikmati hasilnya Pada saat kita selesai melepas Masking tape-nya Dan hasilnya bagus Itu rasanya puas banget Oke Ya, sepertinya sudah semua ya Oke, seperti ini Selanjutnya Kita nanti akan memulai Tahap proses masking yang kedua Untuk striping petirnya ya Ini sudah selesai Dilihat dari dekat seperti ini Efek gradasinya Oke, yuk Langsung kita masking yang kedua Jadi ini adalah masking petir yang kedua Jadi disini kita akan melindungi dua warna Yaitu warna kuning dan warna hitamnya Setelah itu Setelah semua tertutup masking Atau malnya Kita lanjut ke proses selanjutnya Warna putih Karena di Spin X itu ada detail warna putih ya Diluar dari list warna hitamnya Jadi warna kuning Berurutan Selanjutnya yaitu warna hitam Kemudian warna putih Kalau tidak salah putih itu yang terakhir Oke, kita unmasking Jadi kelihatannya Kayak kita ngecat semuanya ya Full body Tapi sebenarnya Kita hanya ngecat bagian yang Striping yang membutuhkan warna putih saja Oke, kita lepas pelan-pelan Malnya Atau orakalnya Seperti biasa Gunakan pinset Ataupun cutting pen Guna memudahkan kalian Dalam melepas Masking tape Atau malnya Mal orakalnya Ya, bisa teman-teman lihat ya Tadi kita melepas Untuk warna hitam Sekarang kita melepas Untuk warna putih Melepas masking tape maksudnya Atau mal Jadi ini proses masking yang kedua ya Nanti ada proses yang terakhir Yaitu untuk melindungi Warna kuning Warna hitam Kemudian yang terakhir Warna putih Nah ini warna putihnya Nanti kita akan lindungi Atau kita masking Atau kita mal Bukan mal sih istilahnya ya Kita masking Menggunakan mal orakal Oke Seperti ini Jadi perpaduan putih Dan Gradasi warna kuning Orangenya Sudah Cukup bagus sih Jadi kalau kalian pengen Desain seperti ini Ya mungkin ini gambarannya Ya kayak gini Spin X putih Dengan efek petir Striping petir Bergradasi Oke bisa teman teman lihat Jadi kuning Gradasi orange Kemudian warna hitam Nah ini sekarang Masking yang terakhir Kita akan masking Tiga warna Yaitu kuning Kuning orange ya Maksudnya Kuning orange bergradasi Kemudian warna hitam Dan terakhir warna putih Oke bisa teman lihat Disini cara ngemaskingnya Jadi kita lebihin beberapa Mili ya Mungkin Satu mili Agar nanti kita bisa Membentuk List Warna putih Hitam Ya list warna putih Dan warna hitam Oke ini sudah tertutup semua Pastikan semua Ini Listnya itu Tercover ya Dengan selisih jarak Kurang lebih Satu mili Kurang mungkin Oke langsung kita ke Warna utama Jadi ini adalah warna Terakhir ya Untuk full bodinya Nah jadinya seperti ini Gak begitu kelihatan ya Maskingnya Atomalnya Dan ini Proses Melepas Masking Maskingnya Perlahan Pelan-pelan Dan nikmatin Nikmatin Teman-teman Jadi Ini seninya Apa Ngecat Airbrush Airbrush Kayak gini Gak mesti Airbrush Jadi Kalian pakai Cat kaleng Semprot pun Kalau Ingin mendapat Kalau Sensasinya Sama Dalam melepas Masking tape Pasti sama Sensasinya Ingin Melihat Hasil Dari kita Melepas Masking tape Kemudian Menikmati Kalau Berhasil Kita Senang Tentunya Kalau Tidak Berhasil Kita Kecewa Dan Sekaligus Mungkin Kita Berusaha Memperbaikinya Di Project Selanjutnya Oke Semua Striping Detail Kita Unmasking Jadi Sekarang Bisa Sobat Lihat Atau Teman-teman Lihat Tiga Warna Tadi Yang Kita Cover Yaitu Warna Kuning Orange Kemudian Hitam Sama Putih Setelah Kita Lepas Mal Itu Akan Seperti Ini Hasilnya Jadi Sudah Terlihat Warna Putih Warna Orange Kuning Dan Hitam Putih Kemudian Tiga Warna Itu Ada Di Antara Warna Biru Dari Warna Utama Spin X Jadi Untuk Membuat List Hitam Putih Itu Hanya Ini Memainkan Kira-kira Aja Sih Jadi Kita Tidak Perlu Presisi Yang Penting Listnya Itu Terlihat Mau Tipis Seberapa Tidak Masalah Yang Penting Listnya Terlihat Kita Pas-pasin Aja Oke Sekarang Kita Unmasking Bagian Lampu Depannya Jadi Seperti Ini Kemudian Kita Lepas Masking Tabenya Yang Bagian Canopy Nah Sobat Akan Lihat Framenya Yaitu Di Canopinya Ada Warna Silver Kemudian Warna Hitam Untuk Listnya Oke Ini Bagian Yang Menyenangkan Juga Jadi Untuk Jadi Ini Bagian Pada Saat Kita Menempelkan Waterslide Dekal Untuk Waterslide Dekalnya Kalian Bisa Ngeprint Sendiri Asal Tinta Printer Kalian Itu Menggunakan Tinta Pigment Atau Art Paper Untuk Kertas Kertas Khusus Kalian Bisa Beli Di Toko Online Yang Ada Yang Populer Di Indonesia Bisa Shopee Ada Tokopedia Ada Semua Ada Kayaknya Terus Untuk Printernya Printernya Saya Pakai Epson Epson Yang Sudah Diganti Tintanya Jadi Untuk Tinta Original Epson Itu Tidak Bisa Karena Berbahan Dasar Air Jadi Tidak Bisa Jadi Kita Harus Menggunakan Tinta Pigment Atau Tinta Art Paper Yang Berbahan Dasar Air Plus Minyak Tidak Kita Tempelkan Untuk Ini Bagian Lampu Depan Tadi Sudah Sekarang Ini Bagian Tulisan Spin X Oke Seperti Ini Jadi Ini Karena Ini Water Sede Transparan Jadi Kita Butuhkan Background Warna Putih Agar Tulisan Petir Merah Ini Dan Tulisan Spin X Logonya Bisa Terlihat Dengan Jelas Semisal Tidak Pake Warna Putih Misal Gelap Biru Hitam Atau Apa Itu Tidak Akan Kelihatan Tulisannya Jadi Kita Harus Ngemal Dulu Untuk Background Warna Putihnya Kemudian Baru Kita Timpa Dengan Waterslide Decal Oke Kemudian Ini Untuk Tulisan Tokichi Yang Ada Pada Kanopinya Kecil Banget Jadi Ini Waterslide Decal Sangat Berjasa Banget Untuk Kita Bikin Tulisan Yang Kecil Kecil Banget Terutama Untuk Hobi Kit Kayak Gini Tamiya Atau Minim 4 WD Bundam Dan Lain Oke Ini Sudah Jadi Sudah Diclear Untuk Clearnya Saya Menggunakan Clear Belcoat Campur Hardener Plus Thinner Jadi Ini Clear Oplos Dan Untuk Penyemprotannya Saya Menggunakan Pen Brush Hasilnya Seperti Ini Kurang Lebih Ini Kalau Tidak Salah Tiga Atau Hasilnya Bisa Sobat Atau Teman Teman Lihat Sendiri Menurut Kalian Bagaimana Apakah Bagus Atau Enggak Hasil Clear Oke Bisa Teman Teman Lihat Efek Gradasinya Ya Ini Dia Foto Foto Koleksi Foto Foto Detail Warna Birunya Entah Sudah Pas Atau Belum Menurut Kalian Gimana Teman Teman Bisa Teman Teman Komen Di Bawah Video Ini Oke Ini Dua Mobil Yang Sudah Saya Cat Airbrush Menurut Kalian Bagus Yang Mana Komen Di Video Terima Di